Warga Keturunan Tionghoa mengelar Sembayang Tisik, atau Sembayang Akhir Tahun, di Klenteng Tianho Kiong, Tempat Ibadat Tridharma, TITD, Tulus Sarapan Kita, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Jumat 9 Februari. Pada kegiatan tahunan menyambut Tahun Baru Imlek ini, warga bersembayang dengan menyalakan dupa, memberi hormat dan berlutut kepada dewa-dewa. Pemimpin Sembayang Klenteng Tianho Kiong, William, mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan menjelang Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili, seperti memasang lampion merah, lampu warna-warni, serta bernak-pernik khas Imlek. Sembayang Tisik dilakukan dengan memanjatkan permohonan pribadi untuk orang lain, daerah maupun negeri, yang dipandu oleh pemimpin Sembayang, Pengurus dan Jemaat TITD Tulus Sarapan Kita. Penelayan bisa mendapatkan hasil yang baik, pedagang-pedagang juga dilindungi dari, usahanya dilindungi, terus semoga negara Republik Indonesia ini bisa lebih baik lagi, perekonomiannya bisa lebih tumbuh dan berkembang lagi. Usai Sembayang Tisik, Jemaat Klenteng Tianho Kiong bersiap menyebut dan merayakan Tahun Baru Imlek tahun 2024 pada Sabtu 10 Februari, dengan berdoa di Klenteng maupun di rumah masing-masing. Dari Kota Gorontalu, Provinsi Gorontalu, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.